Calak DAPI Jawa Tengah 2 dari Partai Demokrat terancam gagal dalam pencalakan dan dipenjara. Calak tersebut kedapatan berkampanye di sekolah saat pembagian bantuan siswa miskin atau BSM. Nadiroh yang juga mendahara Partai Demokrat di Demak Jawa Tengah berkampanye saat pembagian BSM di SMP Negeri 3 Demak. Dalam persidangan sejumlah saksi dihadirkan mulai dari Panwaslu Demak selaku pelapor, wali murid, serta sejumlah guru. Pihak JPU juga memutar rekaman video, suara, serta foto saat terdakwa berkampanye pada tanggal 28 Februari yang lalu. Usai sidang, Nadiroh menyangkal semua rekaman tersebut. Selain terancam dicoret dari pencalakan, Nadiroh juga terancam maksimal 2 tahun penjara akibat melanggar undang-undang kampanye pada Pasal 86 Ayat 1 No. 8 Tahun 2012 tentang larangan berkampanye di lingkungan pendidikan. Terima kasih.